Seorang pelanggan yang datang ke Lapak untuk membeli kambing dengan menggunakan uang koin sempat membuat pedagang hewan kurban kaget. Kejadian tersebut dialami oleh seorang pedagang di Jalan Mejen Sungkono, Surabaya selasa 21 Juli 2020. Pelanggan tersebut datang membawa kaleng yang berisi pecahan 1.000 hingga 500 rupiah yang ingin dipakai membeli kambing kurban. Denny Setiawan, pedagang hewan kurban tersebut mengaku pelanggannya membeli kambing seharga 3 juta rupiah. Hanya saja lantaran uang koin yang dibawa dengan jumlah kurang, ia lantas menambahkan dengan yang pecahan 50.000 rupiah dua lembar. Sebelum datang, pelanggan tersebut sempat menuliskan pesan WhatsApp. Namun Denny mengira apa yang disampaikan pelanggannya hanya bercanda. Pelanggannya itu memang diketahui sudah 8 tahun membeli hewan kurban padanya. Hanya saja untuk tahun ini, pelanggannya itu tak bisa bekerja lantaran pandemi virus corona. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk membongkar calengan dan tetap berkurban. Ini memang tiap tahun beliaunya berkurban kambing. Kebetulan tahun ini beliaunya dirumahkan selama 3 bulan yang lalu. Dirasa tidak enak kalau tidak berkurban, maka tabungan yang kira-kira 8 tahun itu dijadikan untuk berkurban. Harga kambing yang dibeli sama Bapak Hendrik, 3 juta rupiah. Ini nanti uangnya mungkin kita akan kekartan dulu. Ini memang beliau yang berkurban ini karena terkena dampak COVID juga, dirumahkan 3 bulan. Suami istri tidak bekerja selama 3 bulan, karena beliunya tiap tahun itu berkurban. Makanya ini uang tabungan selama 8 tahun beliau menabung dijadikan untuk beli hewan kurban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!